Karena gak kaget lagi Udah biasa Ini diantara hikmah yang lain Maka selesai itu Allah subhanahu wa ta'ala melakukan Cuma anzala alaikum mimpah dilpam Setelah kalian berduka cita Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kalian Allah timpahkan kepada kalian Allah kasih kalian amanatan Dikasih rasa aman Setelah mereka berduka cita Allah kasih rasa aman Dikasih rasa ngantuk Yang ngantuk berarti lagi nuas Kalau tidur itu naun Kalau yang lagi tidur berarti lagi naun Kalau ngantuk nuas Yang aman yang ngantuk cuma sebagian doa Dan ini merupakan rahmat atas mereka Dikasih rasa aman Dikasih rasa ngantuk Ini buat mereka Dan ini menunjukkan karena hati mereka udah mantep Udah aman Dan ini berlukan tambahan ketenangan Orang kalau aman Ngantuk Ngantuk Enak sudah Tapi kalau aman gak bisa tidur ya Enggak enak Aman ngantuk Oh nyinyak sekali enak Kenapa? Karena di sisi yang lain Ada orang-orang yang takut Enggak kerasa aman Udah selesai kejadian perang Mereka masih ngerasa Takut Enggak rasa aman Kemudian Mereka gak dikasih ngantuk sama Allah Kenapa gak dikasih ngantuk? Uh khawatir Takut musuh Datang Takut mereka kenapa-napa Takut mereka Di apa-apain kalau mereka tidur Makanya mereka gak bisa tidur Pikiran aja Karena kalau merasa takut itu hilang dari hati Mesti ngantuk datang Tapi kalau takut Ya Gak bisa tidur semalam mana Ada informasi paling begitu kan Takut hari ini Kira-kira bisa merem gak tuh makan malam itu? Gak bisa Tapi kalau nyaman-nyaman aja dia Maka bisa merem dia Nah ini dimampok Yang dikasih ngantuk sama Allah Adalah orang-orang yang beriman Yang mana mereka punya tujuan Menegakkan agama Allah SWT Mereka mengharap berhitung Allah Mereka mengharap berhitung Rasul Mereka menginginkan kebaikan Buat saudara-saudara muslim yang lain Allah kasih rasa aman Dan rasa ngantuk Kapan? Setelah kejadian perang Udah capek Pulang Mereka udah ngerasa aman Selesai Cantuk tidur Enak Tapi ada kelompok lain apa? Mereka direpotin sama diri mereka sendiri Mereka direpotin sama keselamatan diri mereka sendiri Dicemes mereka Kenapa mereka seperti itu? Karena sebab kemunafikan mereka Sebab kewemahan iman mereka Jadi Gak bisa tidur Gak ngantuk mereka Ngerasa aman-gak aman gitu Makanya mereka Gak bisa tidur Nah orang-orang munafik ini Mereka mengatakan Apakah kita ini punya campur tangan Artinya Ini mereka Gak mau disalahin Ini perang obat di kalah nih Nah mereka gak mau disalahin Emang kita ada urusan ya Disitu ya Ikut gabungan Tuhan-tuhan Perangnya Karena mereka gak mau disalahin Jadi Seakan-akan Menang Berhasil Ini gara-gara gak ada mereka Mereka Suuzon Sama Allah Mereka jadi suuzon sama agama Wah Islamnya agama bener gak ya? Kok kalah sih perang? Jadi suuzon Jadi suuzon sama nabi Nabi ini bener gak sih? Kok perang kalah? Harusnya menang dong Jadi suuzon Mereka pakai momen ini Mereka mengira bahwasannya Allah itu gak tolongin nabi Mereka mengira bahwasannya Kalah itu menandakan bahwa Agama Islam gak bener Mereka ambil momen ini Untuk melancurkan agama Allah subhanahu wa ta'ala Gitu Jadi salah dikit Langsung ambil momen disitu Orang munafik Dukung gak Ngeliat orang salah Langsung Ambil momen disitu Banyak disikirin Ini karakter orang munafik ini Dan ada orang-orang yang seperti itu Ambil gak Salah dikit Dibahas panjang Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Menjawab Sikap mereka Allah bilang Bilang sama mereka Bahwasannya urusan kalah menang itu semuanya adalah Urusan Allah Mereka juga urusan Takdir Allah Urusan Allah ini Meliputi Masalah takdir Urusan Allah Takdir menang kalah Urusan Allah Kemudian juga Perkara syariat Urusan Allah subhanahu wa ta'ala Allah menetapkan syariat ini Allah tidak menetapkan syariat itu Makanya orang-orang menghadirkan syariat yang baru Syariat yang tidak ditetapkan Alik Allah subhanahu wa ta'ala Ini namanya bukan syariat Allah Jadi seluruh urusan itu punya Allah Milik Allah Kotak dan kotak Itu milik Allah Dan hasilnya Berupa kemenangan Keberhasilan Bagi wali-wali Allah Dan orang-orang yang taat kepada Allah Meskipun terjadi sesuatu yang telah terjadi pada mereka Ini semua juga Urusan Allah subhanahu wa ta'ala Ini dijawab sama Allah Ini kalian orang munafik itu gak urusan Bahkan Allah juga mengatakan Mereka menyembunyikan Orang-orang munafik itu menyembunyikan Di hati mereka Sesuatu yang tidak ditampakkan Kepada Allah Kemudian Allah menjelaskan Apa sih yang mereka subhanahu wa ta'ala Mereka itu mau ngomong Kalau mereka ada campur tangan Dalam urusan perang Gak bakal mati disini kita Gak bakal Gak bakal kalah Mereka mau ngomong itu Cuman bahasanya yang sebelumnya Emang kita ada campur tangan ya disitu Jangan salahin kita ya Bahasanya begitu Cuman mereka tadinya mau ngomong Ini yang Allah bongkar Mereka mau ngomong Bahwasanya coba Kalau kita ikut ngatur Gak bakal kalah kita Gak bakal mati kita Mereka mau ngomong gitu Cuman mereka gak ngomong Tapi dibongkar sama Allah Ada sesuatu yang mereka sembunyikan Apa sih yang disembunyikan Ya itu tadi Mereka mau ngomong Bahwasanya Kalau mereka Ikut ngatur Gak bakal kalah Cuman gara-gara mereka Gak ikut ngatur Gak dipercaya Jadi kalah begini Ini mereka mau ngomong Seperti ini Dan seperti ini adalah Penginggaran mereka Orang-orang munafik Gak mau disalahin Dan ini merupakan Sikap mereka Mendustakan ketentuan Allah Jadi kalahkan kita Nah ini Mendustakan ketentuan Allah Orang munafik Nganggap Nabi itu bodoh Jadi nabi itu Udah di Bego-begoin Orang munafik Istilahnya Perang kalah Kalau kita langsung Bahasa kita Dibilang Ilusi Ilusi Langsung digitu ya nabi Kesempatan mereka Bodoh-bodohin nabi Bego-begoin Kesempatan nabi Dibego-begoin Karena kalau ada mereka Berhubung Mereka gak ikut Ngatur Jadi kalah Mereka Anggap Mereka Maling baik Maka Allah Batah juga Sikap mereka ini Allah mengatakan Apa Kulaukuntum Fibuyutikum Bilang sama mereka Kalau kalian Ada di rumah kalian Yang mana rumah ini Kan jauh dari Medan perang Karena kalau Biasa perang itu Kalau Dulu Itu Perang itu Gak di lapangan Gak di Belakang rumah Apa di depan rumah Enggak Perang itu emang jauh Bisa gak safar dulu Gitu kalau perang Kata Allah Bilang sama mereka Kalau kalian ada Di rumah nih Jauh dari Medan perang Pasti Bakal berangkat juga Orang yang udah Ditadirin mati Di sana Jadi mereka Mikirnya apa Orang munafik ini Ini gara-gara Perang orang jadi Mati Memang sih Ya Memang Betul Sebabnya Itu Normal sih Yang mereka katakan Tapi disini Allah bantah Karena mereka Ngerasa Kalau mereka Ikut campur tangan Menang Kalau Enggak campur tangan Jadi kalah Ngerasa mereka Paling baik Paling benar Gitu kan Makanya disini Disimpulkan oleh Sheikh Abdurrahman Sa'ad Sebab-sebab Kematian itu Walaupun besar Hanya akan Bermanfaat Kalau Tidak bertentangan Dengan Kodok dan Kodal Ya Sebab kematian Walaupun Besar Apa Walaupun Besar Hanya akan Bermanfaat Kalau tidak Bertentangan Dengan Kodok dan Kodal Kalau Bertentangan Tidak Tidak Manfaat Contoh Ada orang Sakitnya Sudah komplikasi Penilaian dokter Ini bakal Mati orang Maling sebulan Dua bulan Tapi kok Anehnya Sudah setahun Dua tahun Tiga Lima Tujuh Tahun Gana mati Mati Ini orang Berarti Ini yang dimaksud Sebab Kematian Walaupun Besar Itu Tidak Bakal Manfaat Kalau Bertentangan Dengan Takdir Tapi Kalau Tidak Bertentangan Dengan Takdir Orang Sakit Komplikasi Kata Dokter Paling Sebulan Dua Bulan Mati Ini orang Benar Ya Memang Itu Tidak Bertentangan Dengan Takdir Tapi Kalau Bertentangan Dengan Takdir Maka Sebab Kematian Gak Manfaat Walaupun Orang Sakit Macem Macem Kalau Enggak Mati Ya Gak Mati Takdirnya Belum Mati Gitu Makanya Disini Maka Apabila Bertentangan Dengan Kotak Dan Kodar Tidak Akan Memiliki Akibat Apa Apa Jadi Mereka 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 Mekirnya Gara-gara Perang Orang Mati Coba Kalau Diam Di rumah Aja Kan Gak Bakal Mati Itu Kata Allah Subhanahu Wa Kalau Orang Sudah Dikaktir Mati Di Medan Perang Walaupun Dia Diam Di rumah Bakal Berangkat Juga Bakal Mati Juga Di Karena Memang Allah Menakdirkan Jalan Dia Berangkat Jadi Gak Ngaruh Perang Ini Bikin Mati Orang Bukan Yang Bikin Mati Orang Adalah Takdir Bukan Perang Tetapi Pastilah Allah Akan Menjalankan Apa Yang Dikulis Oleh Yang Berupa Kematian Dan Kehidupan Artinya Tadi Kalau Orang Sudah Beritakdir Mati Bakal Mati Aja Contoh Ya Ada Seorang Ibu Sayang Banget Sama Anaknya Sampai Akhirnya Anaknya Di Sekol Lain Berhasil Akhirnya Dapet Job Keluar Negeri Timunya Saya Sama Anaknya Pengennya Dekat Sama Anak Gak Pengen Anaknya Itu Keluar Negeri Anaknya Bilang Saya Mau Tidur Ntar Pesawat Nih Jam 10 Gitu Minta Dibangunin Akhirnya Ibunya Sekajang Nunggu Lewat Dulu Udah Lewat Dibangunin Anaknya Sedih Gak jadi Perangkat Keluar Negeri Ya Kesel Kesel Gimana Gitu Akhirnya Tidur Lagi Ibunya Not TV Gak Lama Berita Pesawat Jantung Pesawat Yang Mau Dinaikin Sama Anaknya Ibunya Gila Alhamdulillah Anaknya Gak jadi Naik Pesawat Itu Ibunya Yang Pering Kenapa Hanya Cerita Gak tau Bahwasannya Ada informasi Di TV Pesawat Jatuh Yang Mau Dinaikin Eh Anaknya Dibangun Dia Udah Meninggal Udah Gak Berarti Apa Ini Menunjukkan Kalau Orang Mati Ya Mati Aja Walaupun Gak Berapa Jadi Gak Laru Kalian Katur Perang Gak Merang Bukan Berarti Kalau Kalian Katur Menang Kalau Gak Mati Tidak Laru Karena Kalau Ada Mati Mati Aja Jadi Ketetepan Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Allah Berbuat Demikian Menguji Hati Kalian Ada Sifat Kemudafikan Apa Enggak Ada Keimanan Yang Mantap Apa Enggak Imannya Lemah Apa Kuat Allah Pengen Kuji Dan Allah Subhanahu Wa ta'ala Ingin Membersihkan Hati Kalian Berupa Godaan Godaan Setan Dipersihkan Pengaruh Pengaruh Yang Timbul Karena Kalah Ini Dipersihkan Sama Allah Subhanahu Wa ta'ala Sifat Sifat Yang Tidak Terpuji Dipersihkan Hingga Orang Beriman Dipersihkan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Allah Wa'alih Bidati Sudhur Dan Allah Itu Mahat Mertahui Apa yang ada Di hadi Orang Maka Ilmu Dan Hikmahnya Allah Menuntut Bahwasannya Allah Subhanahu Wa ta'ala Menentangkan Sebab-sebab Yang dapat Menyingkan Segala Yang tersembunyi Pada hati Dan Rahasia Rahasia Segala Perkara Yang Munafik Jadi ketahuan Munafik Yang beriman Jadi ketahuan Beriman Maka Kesimpulannya Adalah Disini Pertama Allah Menerangkan Akibat Menyelisi Rasul Sallallahu Kemudian Yang kedua Allah Menginformasikan Bagaimana Sikapnya Orang-orang Yang Munafik Dan Allah Mengabarkan Orang-orang Yang beriman Itu Bawahnya Tenang Orang-orang Yang munafik Bawahnya Dan Tekan Orang Berimanya Ngantuk Di durinya Orang Munafik Dia Nggak Tentuk Di durinya Tapi Bukan Berarti Kita Di Rumah Yang Nggak Bisa Tidur Orang-munafik Bukan Ini Berkaitan Dengan Peran Udah Pelang Peran Peran Beriman Nyaman Orang-munafik Masih Ketakutan Masih Mikirin Diri Takut Takut Kenapa Nah Kemudian Lanjutannya Kita Perhatikan Berikutnya Satu lagi Insyaallah Baru kita Buka Kanya Jawab Allah Subhanahu Berfirman Surah Al-Imran Ayat 155 Sesungguhnya Orang-orang Yang Berpaling Dari Kalian Waktu Apa Namanya Waktu Sudah Berhadap Hadapan Antara Dua Pasukan Udah Ketemu Orang-orang Yang Berpaling Waktu Itu Ini Gara-gara Dipengaruhin Sama Setan Ya Gara-gara Diboda Sama Setan Sehingga Mereka Berpaling Lari Karena Kesalahan Mereka Menyelisihi Rasulullah Sehingga Ya Akhirnya Kena Rayuan Setan Walakad Afallahu Anhum Tapi Udah Dimaafin Sama Sama Allah Sesungguhnya Allah Itu Maha Pengampun Allah Maha Penyantun Maka Disini Allah Subhanahu Wajah Menginformasikan Kepada Kita Bahwa Mereka Yang Kalah Pada Perang Uhud Itu Kondisinya Seperti Dan Yang Bikin Mereka Lari Gara-gara Mereka Kena Rayuan Setan Setan Sudah Menguasai Mereka Sebabnya Setan Menguasai Mereka Karena Dosa Mereka Apa Sih Dosanya Itu Menyelisihi Rasulullah Rasulullah Waduh Jadi Mereka Yang Bikin Setan Bisa Masuk Kediri Mereka Gara-gara Mereka Menyelisihi Rasulullah Mereka Melakukan Kemaksiatan Itu Adalah Kendarahan Buat Setan Bisa Masuk Kediri Seseorang Pintu Setan Mestinya Sholat Enggak Sholat Ini Pintu Setan Jadi Masuk Setan Mestinya Belajar Agama Yang Benar Dia Enggak Belajar Bisa Kesetan Apa Lihat Misalnya Contoh Ada Kasus Di tengah-tengah Masyarakat Kadang-kadang Ada orang Yang Menyikaminya Kayak Kesetan Gara-gara Dia Sendiri Ulang Dia Sehingga Dia Bisa Begitu Jikaminya Ada Orang Yang Jikaminya Tenang Maka Disini Para Orang Yang Lari Waktu Prakuh Gara-gara Mereka Kena Rayuan Setan Gara-gara Kenapa Mereka Kena Rayuan Setan Karena Kemaksiatan Mereka Coba Kalau Mereka Berbekal Peduh Dengan Berapa Kekatan Kepada Allah Mereka Berbekal Teguh Dengan Taat Sama Rasul Tidak Turun Gunung Kan Turun Gunung Kita Kasih Tau Prakuh Itu Sebagian Turun Gunung Maka Kalau Taat Sama Allah Sama Rasul Setan Tidak Bisa Muasain Mereka Karena Allah Jamin Dalam Surah Ayat 65 Inna Ibani Laisalaka Alayhim Sultan Sesungguhnya Hamba Hamba Tidak Bisa Dikuasai Oleh Kalian Wahi Para Setan Jadi Orang Kalau Dekat Sama Allah Jadi Hamba Allah Tidak 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 Tetapi Setelah Allah Mengatakan Orang Orang Yang Lari Pas Waktu Pasukan Berhadapan Di Peran Uhud Itu Gara Mereka Kena Rayyan Semat Gara Gara Masyiat Mereka Buat Allah Bila Itu Udah Dimaafin Sama Allah Allah Beritahu Kan Sama Mereka Udah Diam Punin Harus Mereka Dapat Hukuman Tapi Tidak Jami Ya Kalau Allah Mau Hukum Mereka Bina Sain Kalau Abisin Mereka Diprapuhut Tapi Dipapin Sama Allah Sehingga Dia Islam Sampai Sekarang Masya Allah Kita Rasakan Bagi Siapa Bagi Orang Orang Yang Melakukan Perbuatan Dosa Orang Orang Yang Berbuat Kesalahan Dengan Sesuai Dosa Mereka Terima kasih.